Intro Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Aceh, DIA RT Idawati, menyerahkan bantuan alat pelindung diri untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zubir Mahmud Aceh Timur pada Sabtu 6 Juni 2020. APD yang diserahkan merupakan bantuan dari Dinas Kesehatan Aceh serta sumbangan pribadi PLT Gubernur Aceh, Nova Iriensyah. Dia menjelaskan APD tersebut terdiri dari alat repites, baju hasmat, masker, hingga sarung tangan medis. Dia juga meninjau fasilitas Rumah Sakit dan berpesan kepada Direktur agar terus meningkatkan pelayanan dengan tidak mengabaikan keselamatan tim medis. Sementara Direktur RSUD Zubir Mahmud, Dr. Edi Gunawan, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah Aceh terhadap RSUD Zubir Mahmud. Selain itu, Bupati Aceh Timur, Hasbalah MTAI pada kesempatan itu juga berterima kasih atas kunjungan Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Aceh. Usai dari RSUD, dia juga turun ke gampung-gampung untuk mensosialisasikan cara hidup baru di era COVID-19 atau New Normal. Kegiatan yang dimulai semenjak Kamis 4 Juni 2020 yang diawali di Kabupaten Pidijaya, Biren, Tamiang, dan Langsa. Hari ini Sabtu 6 Juni 2020, wilayah yang dikunjungi untuk kegiatan sosial adalah Kabupaten Aceh Timur. Sosialisasi ke Aceh Timur dilakukan pasca wilayah tersebut ditetapkan sebagai zona hijau oleh pemerintah pusat. Sosialisasi dipusatkan di kantor kecik kampung Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Panjang. Dalam kegiatan yang didampingi Bupati Aceh Timur, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan karena hal itu bisa berakibat fatal. Dia mengingatkan masyarakat untuk beraktivitas dengan tetap mengenakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ia juga berharap perekonomian masyarakat Aceh Timur segera bangkit seiring dimulainya New Normal di wilayah itu. Selain di Rantau Panjang, sosialisasi menuju New Normal juga dilakukan biah di kantor kecematan Idirayet di hadapan seluruh kecik kecematan tersebut. Dia mengatakan, kecik merupakan ujung tombak dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait wajibnya mengikuti protokol kesehatan. Sementara itu, Bupati Aceh Timur, Hasbalah M. Taib dalam sambutannya mengatakan bahwa Aceh Timur justru akan lebih meningkatkan kewaspadaan dengan pemberlakuan New Normal ini. Ia mengatakan, pihaknya khawatir masyarakat salah menyikapi New Normal ini dengan menganggap pandemik virus corona telah berakhir, sehingga tidak lagi menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!